Yau gaisa tau-au Santrikan Sampai jenis Banggurmen Anglai tau-sampai Banggurmen Delitas Banggurmen 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 Yau gaisa Banggurmen 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 Hari ini Lhrasati inginnya kita Latihan untuk Persiapan ulangan harian Mau ulangan harian Yang kita sudah sepakati ulangan hariannya Hari Jumat ya Dan PRnya Belum dinilai semua Maafin ya semoga bisa oke, nah langsung ingin membahas PR, tapi kan walaupun tidak, dinilai itu yang penting sudah dibahaskan ya, kita sudah membahasnya gimana sih dinilai biar kamu bisa belajar nanti dinilai semua soalnya yang paling penting adalah dibahas, kan sudah kapan hari sering dibahas, sudah dibahaskan ya, nah sekarang kita membahas PR lagi nih coba, PRmu yang kemarin itu yang penting adalah dibahasnya, karena kalau tidak dibahas nantinya kita gak ngerti bagaimana yang benar ya di kelas 6, coba di kelas 6 ini, kemarin tugasnya nah, soal hitung campur ya masih 25 orang yang kumpulin tinggal 2 orang, oke, gak apa-apa deh kita lanjutkan aja nomor 13 ya nomor 13 ya halaman 75 ya PR-nya ya iya ya, halaman 75 mau diundur tak? ulangan hari ini iya, iya iya, iya mau dudur kapan? kalau mau diundur langsung seperti ada tugas senang-senang nih soalnya materinya dimilih aja tugas senang-senang kenapa lah usah dah, gak usah di nanti aja tugas senang-senangnya habisnya habisnya ulangan hari ini terus tugas jangan jangan yuk kita mau dibahas PR ya halaman ya apa nih halaman 75 halaman 75 romawi C ya ya romawi C oke nomor 13 ya wuh Daniel masih ngantuk aja coba Daniel dibaca nomor 13 apa aja itu yang diketahui diketahui sebuah toko donat menjual 7,5 sen plus sen donat pada bagi hari berarti apa ini berarti menjual donat ya jual donat donat berapa 7,5 lusin 7,5 lusin oke selanjutnya apa lagi jika harga 1 lusin donat 65 berarti harga 1 lusin sama dengan berapa itu nak 65 jangan lupa ditulis 65 kalau ada RP nya di depan berarti bacanya bagaimana Daniel 65 rupiah oke 65 rupiah yang ditanyakan apa Daniel hasil penjualan dengan juta kota tersebut pada pagi hari oke hasil penjualan ini sudah gampang sekali ya berarti gimana caranya Daniel 75 dari 10 dikali 65 berarti caranya adalah hasil penjualan bersama dengan berarti gak bisa masuk tadi gak apa banyaknya donat dikali dengan harga ya banyaknya donat berapa 7 7 5 kita kalikan dengan 65 ribu gak usah ditulis RP dulu gak apa-apa gak apa-apa nanti yang penting di bawah harus dikasih satuan ya berarti ini 75 per 10 gitu ya Daniel katamu tadi ya oke 5 per 10 kemudian kita kali dengan 65 bisa disederhanakan ya itu yang nolnya 10 gini sudah ditoret sampai nolnya 65 ribu ditoret oke ditoret ya dibagi 10 maksudnya ini ya teman-teman ini dibagi 10 berarti tinggal 75 dikali 65 berapa hasilnya nak 75 dikali 65 4875 4000 875 4875 nolnya berapa itu 12 ya kan 2 nolnya 2 berarti hasilnya 400 ya 400 sama 7500 iya rupiah jangan lupa dikasih satuan ini dijawab lengkap jadi kalau ada soal jadi kalau ada soal cerita jangan lupa dijawab lengkap ya jadi hasil penjualan donat pendapatan dari 487500 yang adalah 487500 jati ya apa salah enggak salah sih tetap lusas-sati beri nih enggak salah kita ingetin jati ya harus diingetin ya jadi ya oke nomor 14 yuk Valdi silahkan dibaca nomor 14 yang diketahui apa aja di sebuah selananya yang diketahui persediaan 27 27 cokelat cokelat berarti sama dengan 7 setengah ya 7 1 per 2 entar 7 1 per 2 dus kemudian apa lagi setiap dus berisi 24 batang coklat isi setiap dus sama dengan berapa nak 24 batang coklat oke 24 batang kemudian apa lagi terjual 65 batang coklat terjualnya sama dengan 65 batang yang ditanya yang ditanya berapa kilogram selisih eh berapa batang sisa coklat yang ada di soalan tersebut oke ini gampang ya ditanya berarti sisa coklat sisa batang coklat gimana caranya Faldi yang lain ambil itu ya sambil ngoreksi penyanyian sendiri bener apa salah jawab gimana caranya Faldi aku yang kurang satuannya ya segera dibenerkan mau dikirim lagi ke Google Classroom tidak apa-apa caranya gimana Faldi yang pertama kita cari dulu berapa banyak coklat persediaan ya persediaan coklat gimana caranya coklat dikali isi sedus ya banyak coklat coklat dikali isi dus gitu ya berarti sama sama dengan gimana caranya 7 aku nulis coklat coklat bukan coklat nulis di buku itu coklat kan tulisannya berarti 7 setengah 7 1 per 2 dikali berapa nak dikali 24 ya dikali 24 ini Faldi maunya dikali pakai desimal atau langsung dikali pecahan biasa aja jadikan pecahan biasa jadi berapa Faldi pecahan biasanya boleh disederhana kargan boleh ini dulu jadikan pecahan biasa berapa kalau jadi pecahan biasa 7 setengah ini berapa 7 dikali 2 masih ingat gak ingat 7 dikali 2 ditambah 1 berapa hasilnya berarti 1 per 5 7 dikali 2 ditambah 1 7 dikali 2 berapa 7 dikali 2 14 14 tambah 1 15 15 berarti hasilnya adalah yang ditulis dikali dikali 15 per 1 2 ya 15 per 2 nak sebab kan penyebutnya 2 lupa bentar lagi ya dikasih soal drill ya mungkin teman-teman masih ada yang lupa mengubah pecahan ya mbak ini disederhanakan ya baruan 2 dibagi 2 1 24 dibagi 2 12 oke sekarang berarti tinggal 15 dikali 12 berapa hasilnya nak aku pakai asli maaf dikali 12 kamu pakai kalkulator ini owen berapa coba 100 100 15 15 x 10 aja 150 ya 15 x 2 kan itu 15 x 12 15 x 10 150 15 x 2 30 berarti berapa 180 180 batang iya kan coklat nah sekarang langkah selanjutnya berapa nak langkah selanjutnya kita ngapain ngurangi dikurangi siapa dikurangi siapa bat 80 batang coklat dikurangi terjualnya berarti kita sekarang sudah mencari sisa batang coklat ya berarti adalah persediaan dikurangi dengan yang terjual gitu kan berarti siapa dikurangi siapa 180 dikurangi 65 oke 180 dikurangi 65 berapa hasilnya 115 115 oke 115 batang coklat tulisnya jadi ya jadi sisa batang coklat adalah atau sisa batang coklat sebanyak 115 batang selanjutnya Owen silahkan nomor 15 apa apa aja yang diketahui persediaan apel persediaan apel berapa nak 27 1 per 2 kilogram oke 27 setengah ya bacanya 27 setengah kilogram terus apa lagi ya Juan apel hijau 20% apel apel hijau sebanyak 20% dari apel tersebut adalah apel hijau apel hijau berarti sama dengan 20% kemudian apa lagi dikali 20 tunggu tunggu dan sisanya apel merah ya sisanya apel merah berarti apel merah ini berapa persen ya apel merah berarti sisa dari apel hijau gitu ya kalau apel merah tidak ditulis atau boleh ditulis boleh ditulis boleh tidak yang penting ada tulisannya yang ditanyakan apa lagi berapa kilogram selisih banyak apel hijau dan apel merah selisih apel hijau dan apel selisih apel ya selisih apel hijau dan apel merah sekarang jawab nah kita cari dulu apel hijau apel hijau itu berapa 20% dari nah ini dari persediaan apel jadi caranya karena kemarin dari itu artinya apa nah dari itu artinya apa ada yang kali berarti sama sama aja dengan 20% dikali berapa 100 0,5 persediaan 25 dikali persediaan apel nah gini ya dikali persediaan apel berarti sama dengan itu 20% atau 20% boleh langsung 20% kemudian kita kali dengan siapa 27 setengah nah sekarang mau dijadikan apa ini pecahan biasa atau disederhanakan maksudnya pusing gimana 0 nya dicoret yang 20 sama 100 boleh disederhanakan itu bukan dicoret ya bukan dicoret disederhanakan kita segeranakan dulu boleh nah ini dijadikan pecahan biasa yang ini disederhanakan berarti ini sama-sama langsung dibagi 20 kan bisa dibagi 21 ya dibagi 20 berapa ini 5 nah oke kalau sudah sekarang yang ini dijadikan kepecahan biasa berapa berarti Owen 1 per 5 dikali dengan 27 kali 2 berapa 54 dikambah 1 55 jadi oke 55 per 2 berarti ya 55 per 2 oke ini yuk kita sederhanakan lagi ada yang bisa disederhanakan lagi kelihatan mana yang bisa disederhanakan angka 5 ini yang bawah penyebutnya 5 dengan pembilang 5 ini bisa disederhanakan ya Owen karena sama-sama 5 ya berarti kan 5 bagi 5 55 dibagi 5 11 tinggal 11 per 2 mau dijadikan desimal boleh atau enggak dijadikan desimal juga boleh langsung aja misalkan 11 per 2 gini boleh dah 11 per 2 kilogram jangan lupa mau dijadikan kepecahan campuran aku sukanya boleh silahkan karena kan kita sudah sepakat kalau penyebutnya lebih besar daripada pembilang berarti kita akan kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut kita jadikan kepecahan campuran berarti kepecahan campurannya berapa ini awannya 11 dibagi 2 berapa awan 5 5 setengah 5 setengah berarti sama dengan 5,5 gini boleh 5,5 10 gram boleh dijadikan desimal kemudian sekarang kita mencari yang apel merah sisanya berarti apel merah ini apel hijaunya sudah ketemu berarti sisanya adalah apel merah kita cek aja berarti apel merah sama dengan bagaimana caranya awan apel merah yaitu yang 27 setengah itu dijadikan 27,5 oke berarti caranya adalah persediaan apel ini kebanyakan di kelas enam itu sudah ngerti maksudnya tapi tidak tahu ini harusnya siapa dikali siapa ini harusnya siapa dikurangi siapa kalau Owen tadi sudah benar misalkan 27,5 itu dijadikan kepecahan desimal boleh tapi siapa ini 27,5 itu persediaan apel jadi persediaan apel kita kurangi dengan apel hijau ini dulu yang kita tulis jadi langkahnya gak usah aku langsung aja banyak ini Graven ini senang langsung aja baru kita tuliskan misalkan 27,5 ini mau diubah boleh silahkan misalkan diubah menjadi pecahan desimal 27,5 boleh ini misalkan diubah jadi 27,5 katanya Owen diganti aja jadi desimal lebih baik lebih enak boleh 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 nah baru udah kita kurangi ya jadi ininya disini langsung aja berapa hasilnya berarti 16,5 16 masa sih coba 27,5 dikurangi 5,5 5,5 iya dulu langsung makanya limanya gak boleh di sana lho terus gimana dilurusin komanya komanya dilurusin dong komanya dilurusin lho boleh terus gimana kalau gak boleh gak tahu nah komanya dilurusin harus lurus komanya ya kalau gak lurus malah gak bisa dikerjain gimana ini hasilnya berarti coba ini 5 dikurangi 5 berarti 0 iya kan 5 dikurangi 5 berapa hasilnya 0 sudah ini berarti 0 oke kalau itu salah tulis itu tambah oh salah tulis coba nah gini 5 kurangi 5 berarti 0 kemudian tanda komanya itu mengikuti terus koma gini tinggal 27 kurangi 5 sudah berapa hasilnya 22 iya 22 karena yang koma 0 jadi koma 0 di belakang ini gak penting ya jadi ini bisa tidak perlu ditulis jadi ini boleh tidak ditulis berarti hasilnya yang kita tulis hanya yang ini aja 22 22 kg begitu pao coba di punya papa dibetulkan dibetulkan dulu nanti kirim lagi ke google classroom boleh kalau kirim ke WA soalnya kalau mama itu nanti 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 ngumpulin nanti nanti dimarahi kamu ya bilang aja tadi punyaku salah itu tadi punyaku salah terus sama lo ini sudah dibilangi bilang kok gak apa-apa dos yang penting adalah kamu bisa mempercayakan kemangan rumah ini tadi punyaku salah sama lo sesefti boleh dibenarkan kemudian kirim lagi ke google classroom kalau kamu terus menutupi menutupi terus akhirnya nanti mama malah kok ini salah tapi sama losu dikasih nilai 100 sih kau gitu ya benar benar aku yang salah kamu itu jadi gimana ini nah jadi eh ini belum jadi ya kita mencari apa ini kita mencari selisih ya ya kita mencari selisih ya sekarang ya masih selisih ya berarti selisih dulu berarti selisih belum selesai ini ini belum selesai jadi selisih sama dengan apel merah diberikan apel hijau selisih apel berapa ini apel merah dan berarti mau ke toilet ya berarti gimana caranya siapa dikurangi siapa yang besar kurangi yang kecil berarti ya apel merah dikurangi apel hijau paling kamu ini yang ini mungkin apel merahnya 22 kilogram dikurangi 5,5 ya berapa hasilnya berarti 16,5 16,5 kilogram nah ini kalau katanya mama komanya jadi 33 per 2 33 per 2 jadi jadi anu dijadikan pecahan campuran berarti jadikan pecahan campuran ini dikuranginya gini 16,5 udah sama kalau sudah dikurangi gini ini angka 5 ini angka 5 itu kan gak bisa kan ya nah ini 0 disini kan ada 0 tadi ini ada 0 disini jadinya 0 dikurangi 5 tidak bisa berarti disini pinjam 1 kan pinjam 1 disini disini jadi angka 10 berarti 10 dikurangi 5 berapa 5 ya nah 5 kemudian disininya ada tanda koma baru 21 dikurangi 5 berarti 16 gitu ya gini kan katanya mama gak mungkin salah konsep mama jadi 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 selisih apel merah dan apel hijau adalah 16,5 kilogram iya betul senen oke sudah silahkan kamu kebiasaan kemarin kamu gak dapat nilai 100 ya oke oke good baik sekarang kita mau flashback lagi nih kita flashback ke kamu yang belum paham yang mana soal cerita sudah paham ya coba udah yang kayak gini bisa coba lah kasih satu soal ya soal cerita oke soal cerita kamu tentukan diketahui ditanya dijawab bagaimana caranya gak bisa tanya ke kirim ke WA nya lause yuk jadi belajar itu seperti ini ini ada yang mau ditanya mungkin ada yang mau ditanya mungkin yang mana yang ditulis soalnya ya soal yang mau dikirim latihan ya kirim ke WA nya lause coba satu nomor aja tadi sudah dibenarkan kan sudah pe tunggu terlambang yang salah tau pointer gak ada yang salah tapi tapi salah 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 emang gak ada jadi nah iya nyaman gak ada jadi aku diketahui dijawab ditanya eh aku diketahui ditanya sebentar ya soalnya ditulis iya dong iya dong soalnya juga ditulis soalnya di skip gimana ada langsung jawaban tidak tanah jawaban aduh kenapa soal ya ya apa nak gak jadi kenapa kok tidak jadi kenapa kenapa kok gak jadi kenapa ini ada Andi punya uang kan uangnya 80 ribu rupiah sebanyak 25 persen dari Bang Andi diberikan kepada Tina 80 ribu kita buat kemudian sisanya diberikan kepada Fanny berapa ya selisih uang Tina dan Fanny yang ditanyakan ini samanya dengan mengerjakan dengan cara soal nomor berapa satu masa bisa nomor satu sih seperti kerjakan nomor berapa ini kayak nomor 12 12 nomor 12 nomor 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 semangat semangat kalau si soal ditulis yes oh itu soal ceritanya iya dong anak cuma nulis satu nomor keberatan aku enggak nulis soalnya nulis itu diketahui ditulis soalnya excel ini mesti pokoknya dalam nilai aduh yang penting aku nilai soalnya katanya nilai itu cuman angka iya adanya adanya nilai itu enggak penting yang pasti yang penting itu kerjanya sendiri kan nanti di rapor itu kamu bisa terlihat kemampuan itu berdasarkan nilai mu nanti mau nilai 4 semua di rapor nanti enggak naik gelas nangis kalau enggak lulus yang penting dapat nilai katanya siapa excel minta nilai itu tidak aja koknya dapet A atau B kamu set soalnya sampai jam 8 lebih paling paling lulus sudah diberikan sama lawse dan ini ayo kirim kalau sesetia dan ini siapa ini yang enggak hadir ini ada yang mau ditanyakan dulu caranya persis sama kayak nomor 15 persis sama kalau nomor 15 itu siap kalau ini uang gitu ayo kirim ya ini excel iren kamu kemana kalau enggak ada ini kalau excel pasti bilang sabar lah saya enggak tahu apa sih ngegas pula dan dan mana ini enggak ada dan ini bisa jadi ini dan ini bukan kan demi lause di bawahnya gabi mana lause seti enggak kelihatan ini ada si enen graven gini gilrano owen cika gabi daniel josefin jaslin uri dani warren laura monika josefin josefin oh ini dani bukan bener ada dani yuk nambah-nambahin dari mana ada medel jadi ya excel excel aja dua loh kalau ada harry ada oh ini ada siapa ini yang belum masuk coba lihat yang belum dipanggil sama Ana ya Ana belum dipanggil ya Ana sama Kevin Ana masih problem Ana masih problem Kevin tak bisa masuk dia bentar bukan salah gara-gara geu anak ya bentar sebentar 4 juta sudah tahu kan ya itu uangnya Cina tak tulisin 25% uang boleh boleh gara-gara geu salah lagi kau diem dulu bentar ya langsung seti mempukulkan temannya yang belum bisa masuk ini belum yang kira yang banyak pesan itu grup ternyata grade 6 yang banyak pesan aku kira grup ternyata kelas aduh ngecek manual ya aku juga sama kayak gitu pas masuk udah nak ini loh pas masuk zoom tipe-tipe konekting konekting udah masuk pas pake zoom masuk ke belakang konekting lagi selama ya bener 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 ya ntar ya aku tadi juga gitu kukira cuman aku kayak gitu kukira 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 kayak gitu ya udah udah selesai ada yang mau ditanya belum masih ngitung manual tadi kf ini nih kemana koneksinya mungkin kenapa kok nggak mau ganti ke google meet itu malah itu sering errornya itu malah kalau seduluh waktu apa namanya waktu kuliah online itu pake google meet itu sering error itu akhirnya pake big big blue button pake ada yang kesulitan kok jadi bingung ya bisa bingung coba bingungnya dimana uangnya Andi berapa uangnya diberikan kepada Fatin yang satunya Tina satunya Fanny dong ini Fanny ya kan soalan dari soalan Oh betul-betul ya betul-betul ya betul-betul ya betul-betul betul-betul berapa baru kemudian dikurangi uangnya Tina berapa uangnya Fanny berapa baru kemudian dikurangi besok waktu ulangan harian soalnya lause seperti apa sih lause soalnya lause seperti halaman KD 3.1 itu halaman 71 sampai halaman 75 yang sudah kita bahas halaman 71 sampai halaman 75 boleh dilihat dulu kan kemarin kita belajar bilangan bulat ya itu bilang bulat akan keluar lagi ya jadi 3.1 yang halaman 71 itu silahkan dipelajari silahkan dikirim ke wilayahnya lause yuk jadi nah soal ulangan hariannya soal PH hari Jumat nah itu seperti halaman 71 sampai halaman 75 sebanyak berapa nomor ya nak ya kuisisnya kemungkinan kemungkinan ada 20 nomor kemudian live zoomnya kemungkinan ada A B C D E F G kemudian yang di GC ada lima ada lima nomor yang di GC kemungkinan oleh jumnya mungkin agak tidak banyak soalnya kan muda-muda ya gc kemungkinan juga ada lima nomor ini kayaknya muda-muda deh tiba-tiba muda-muda mau susah susah ruse 3-3 soalnya ano lesanya yang tadi agak jelek nah mau ditulis lagi itu yang bikin pekerjaannya enggak selesai 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 kalau sudah nolak ditulis lagi ini sudah terakhirin lagi cuma sedikit sudah finish iya finish ini Oke sekarang kamu mau pilih halaman 71 sampai 75 itu menjadikan PR Menda nanti kemudian enggak 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 kasih PR ya hari ini enggak kasih PR tapi lo seperti pesenin ya itu halaman 71 dan 75 silahkan dikerjakan 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 sendiri besok tipe soalnya seperti itu ya silahkan dikerjakan tipe soalnya kayak gitu jadi kalau misalkan kamu nggak kerja nah sempurna ya ini sudah kelas enam bikin kisih-kisihnya jadi kayak gitu mulai dari Romawi A B C nah kamu kerjakan kemudian 3.1 3.2 3.3 jadi ya yang dikerjakan silakan dikerjakan yang 3.1 kemudian 3.2 dan 3.3 dikerjakan sendiri supaya besok bisa terlatih kan belajar kan nggak usah pakai cara ya kalau itu Oh enggak usah pakai cara dapat tayangkan untuk kamu sendiri Yes akan untuk kamu sendiri untuk berlatih sendiri ya untuk berlatih dikerjakan di buku paket boleh ini bukan pakir kalau usah aku langsung dikerjakan aja di buku paket soalnya kan mau tak pakai sendiri kerjakan aja di buku paket itu jadi soalnya nanti akan keluar semua ya jadinya mulai Romawi A B C itu yang KD 3.1 KD 3.2 sama KD 3.3 masih ingat kalau mengurutkan pecahan pakai apa coba mengurutkan pecahan pakai apa dengan cara bagaimana mengurutkan pecahan bisa sih mengurutkan pecahan misalkan 27 persen ya misalkan 27 persen koma 2,5 kemudian jadikan ke jadikan ke desimal yang lupa ya paling keluar bisa ya bisa ya bisa ya bisa 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 gimana nih masa susah sih kan dijadikan ke desimal toh gampang-gampang tapi apa yang takutnya itu beberapa angkanya gak bisa dijadikan bahasnya desimal gitu loh eh sudah ya jadi nanti di forum hanya lo setiap diingatkan untuk soal PH hari Jumat silahkan mempelajari halaman 71-75 mengerjakan latihan penilaian penilaian harian Mbak Tiga ya Jumat tanggal 10 langsung nah iya dong kan sudah sepakat kemarin oh my god ya lupa langsungnya sudah sudah sepakat kemarin oke deh kalau gitu masa sepi akhiri dulu pembelajarannya silahkan yang belum kirim tulasa sepi enggak ada PR tapi ada soal enggak ada PR tapi ada tugas mengerjakan di rumah sendiri ya kalau mau belajar kerjakan sendiri oh kalau aku nggak mau belajar berarti ditanggung penumpang nanti ya mau dapat ya nak ya jadi kamu belajarnya nggak usah kan nggak usah kan nggak diterjakan sendiri ya soalnya maksudnya nanti lo setiap diambil dari yang ini jadi kamu belajarnya nggak usah kemana-mana langsung aja yang dibuka halaman 71 itu nggak usah mempelajari yang banyak-banyak deh langsung itu aja lo setiap ambil soalnya dari situ enaknya sudah dikasih tahu soalnya nggak enak langsung kan masih ada ulangan bocoran ya dapet bocoran ya dapat bocoran sudah ya jika mau tanya apa tadi nggak jadi tidak jadi PHP jika ini sama kayak Excel tadi sampai ketemu lagi hari Kamis ya besok ya besok kita akan belajar IPA lo seti beri kisih-kisihnya IPA upakanlah ulangan hari Sabtu ya hari Jumat ulangan Sabtu ulangan ya jadinya biar tidak stres banget hari Jumat ya biar kebiasaan ulangan setiap hari ulangan nanti ya udah ini menikmati aja bentar lagi kan mau UTS ya jadi langsung tidak akan ada ulangan sebentar lagi mau UTS malah nggak ada ulangan kamu bisa ulangan harian pelajaran yang lain ya lah kan memang uang jarnya cuma dua mata pelajaran Oh ya kan biasanya kalau mau UTS banyak ulangan harian iya sih coba lihat masih bundan semua MOBA ya bermanfaat terima kasihог on ya tanya-tanya 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 tanya.